saya takut naik kapal saya takut naik kapal kenapa bisa takut naik kapal saya hanya pikir untuk kapal dikeliling lautan ombak besar kapal terbalik meninggalnya sengsara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini saya ke datangan tamu spesial ini jadi pace ini rumahnya itu depan rumah saya nah itu rumahnya tetangga lima langkah itu rumahnya pace itu tumben malam meninja ada nongkrong biasa saja nongkrong ngomong terus anaknya rewel tidak pernah mau tidur tempo dia lagi linting rokok yang belum tahu kalau pace ini sebenarnya pendekar pak lihat bajunya ini mana lambangnya pendekar pendekar terate pak jangan main di jiblak jadi ya sudah 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 jadi ini gagah terima kasih kamu lagi dong semuanya ini bagaimana nih kok cuaca kayak begini terus saya heran itu bang kemarin itu panas sampai mana terus malamnya dia berpetir tidak hujan cuaca langsung bagus hawa tadi panas hawanya panas dalam rumah panas panas kalau yang bisa terbilangkan dia ke pelafon rendah sekali tuh saya tuh sampe buka baju semua itu buka baju semua itu berubatan kosong tapi nyamuk juga ringan nih kayak malburu lebih geras ini rampion dengan ini dengan sekali kalau saya binerokok ini saya binerokok apa jarum eh di samsung itu rokokok incirannya di samsung ini untuk campur dia pak tidak rencana cuti ke merauke loh kapan cuti ke tempat kalau cuti ke istri sudah pernah belum nikah selama nikah belum pernah kamu nikah tahun berapa 2020 2020 sampai sekarang belum pernah cuti ke rumah istri ke rumah martua bagaimana kalau nggak bisa naik kapal naik kapal bisa bisa anak dua saya takut naik kapal bang saya takut naik kapal kenapa bisa takut naik kapal saya hanya pikir begini untuk kapal di kelingan lautan ombak besar kalau terbalik menunjuknya sesara maksudnya eh maksudnya kamu di merauke sana masa tidak pernah kamu naik kapal abang dari merauke ke tanah merah itu saya buka ke laki-laki bilang naik kapal saya lebih memilih jalan darat pakai motor pulang pakai motor dari merauke ke tanah merah daripada saya ke kapal maksudnya kamu pernah ada pengalaman yang membuat kamu trauma kah atau bagaimana tidak banget tidak ada apa-apa cuma saya yang takut saya sendiri yang takut takut bayangan takut bayangan di bayangan kamu bagaimana saya hanya pikir ini saya naik kapal saya pas naik kapal tidak minta-minta mungkin kapal ada kecelakaan terbalik pas kecelaka begitu orang berenang setengah mati apalagi kita dengan laut lepas tidak ketemu baratan apa semua tidak ada begitu orang berenang jarak 100 meter saya lihat sudah hosa-hosa jarak 100 meter saya lihat nafas susah-susah itu orang berenang ke kilo-kilo oh Tuhan berarti kamu selama dari kecil sekarang tidak pernah naik kapal? tidak pernah pak betul kalau kapal-kapal kecil-kesil yang dari kampung ke kampung dari desa ke desa itu tidak apa-apa saya naik jadi kalau kapal besar tidak berani kalau kapal besar jangan harap saya mau naik berarti kamu ini kalau mau cuti harus naik pesawat berarti tidak mau naik kapalnya takut naik pesawat karena pesawat sudah lama-lama takutnya besi mati baru jatuh langsung mati hancur-hancur saya tidak apa daripada kapal menderita baru mati kalau pesawat tunggu sampai waktu lelok-lelok langsung mati baru tidak tidak menderita macemu takut naik pesawat kamu takut naik kapal baru mau cuti pelang kampung naik kapal macu tetap sesur naik pesawat kalau tidak ada yang ketiga kapal ya sudah Tom eh macemu naik kapal kamu naik pesawat ketemu di merauk kesana macemu masih di mana merauk? tidak dia dia biak eh kalau dari sini timika biak sama timika merauke lebih dekat mana? lebih dekat malam doang merauke satu malam nah apa satu malam? kalau biak kalau biak ini harus satu milik apa? iya kan? iya jauh bukan jauhnya tidak ada putarnya saya baru tahu juga kemarin kamu cerita naik sepeda tidak tahu naik sepeda saya kira tipu ternyata betulan sekarang saya baru tahu juga ternyata kamu ini tidak berani naik kapal pas berajar sepeda baru kan dia germat gitu baru dia bangkayu balik toki saya putih langkrim itu mama itu saya saya berada di mana saya berada di mana saya berada di mana belanja pantesan kamu lebih gampang dulu atau berada sepeda dulu kamu belum ada motor saya perhatikan itu lebih baik kamu jalan kaki walaupun ada sepeda lebih baik jalan kaki daripada naik sepeda nah tidak tahu naik sepeda ya